Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat takkusan-kusannya saya menyapa Sambil kita silaturahmi Sambil berbagi pengalaman dan berbagi ilmu Dan ada markahnya Untuk kemudahan dalam kita sehari-hari Jika kebetulan apa yang saya bagikan ini adalah hal yang anda hadapi Dan mudah-mudahan intinya kita adalah silaturahmi Baik Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi Tapi ini tentang yang lebih sepele-sepele aja ya Yang murah-murah aja Karena harganya tidak begitu mahal Tapi tetap saya bagikan Nah yang mau bagikan saya bagi-bagi kali ini adalah Bagaimana caranya mengatasi apabila Bos ini kadang-kadang dia nyambung Kadang-kadang tidak ketika digerakkan Gini ya Nah sahabat pasti tahu semua ya Itu sebabnya adalah karena Di dalam ini ada 4 jalur kabel Yang satu saja bermasalah Misalnya satu itu Karena sudah digerakkan sering begini Ini dia putus lembarnya di dalam Satu lembar yang putus Nah maka itu akan menyebabkan Kerjanya jadi error Bisa mati lampunya Bisa di klik tidak mau ya Bisa kadang-kadang mau digerakkan pointernya Kadang-kadang tidak Kan dia putus nyambung Nah bagaimana untuk mengatasi itu Oke sahabat saya sampaikan Dan nanti pd Sahabat bisa lihat Prosesnya saya memperbaiki Tapi dalam gerakan cepat ya Dan ini Ini yang perlu kita berbagi Jadi kabelnya ini kita putus Di sini Kita potong Di sini Lalu kita sambung lagi Jadi kita putus Saya ambil Tau dulu sahabat Kita bersihkan aja ya Karena kabelnya ini panjang Karena kabelnya panjang Nah walaupun yang Perkiraan Putusnya itu di sini Ini lipatan yang di depan Seperti ini sahabat Nah kita potongnya panjang Seperti ini Kita potong panjang Seperti ini Ya Nah Sudah Nah di sini juga kita potong Ini kan saya Karena malas Lodal ya sahabat-sahabat Nah di sini kita potong Tapi kita potong Pendek aja di sini Oke Sebenarnya sahabat Kalau dipotong di sini Lalu sahabat rajin Bisa langsung disolder Ke Belakang sini Karena di sini ada Nih Ini ada 5 Ada 5 Apa Ada 5 jalur di sini Nah sahabat bisa menyoldernya Dengan mengikuti warna asalnya Jadi jangan sampai tertukar Di sini ada warna Putih ya Ada warna putih Bisa di zoom Bisa ya Fokusnya tidak bisa Ada warna putih lah Pokoknya putih Hitam Merah Dan ground Jadi ada 4 Ada 4 warna Dan sahabat tinggal sambungkan Itu aja Jadi kabel yang dibuang di sini Kita anggap di sini padat Yang bermasalah Kita buang aja ya Tinggal sambungkan ini Dengan warna yang sesuai Kalau salah warnanya ya Tambah rusak Tambah rusak ya Karena di dalam ini ada Ada lagi 4 warna Saya buka Itu ada Di sini ada warna kapolnya Oke kita gini kan saja ya Supaya melihat Biar melihat Ini jangan ditiru ya Sakut-sakut ya Ini pekerjaannya saya Yang malas Ini kabelnya alat Kulitnya alat Tapi Di dalamnya tidak Sehingga dibuka Sangat susah Ini harus menggunakan Api Nah intinya Sabuk ini aja Ya intinya Dan selanjutnya Saya akan putar Gerakan cepat saja Nah Intinya itu tinggal kita sambung Hitam Hitam Putih-putih Yang hijau-hijau Yang biru Ke biru Oke Merah-merah Ya Tangan dia ada birunya Ke biru Pokoknya sambung lah Seperti yang semula Jangan Jangan Ada yang sampai terbalik Posisinya disini Nah ini ada soketnya juga Kalau terbalik Tidak bisa masuk Seperti itu ya Sahabat-sahabat Oke Saya akan gunakan Solder aja Ya sahabat Ikuti terus Perjalanan saya Memperbaikinya Dalam gerakan cepat Oke Terima kasih 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 Terima kasih